Sebelum video ini dimulai, jangan lupa di klik like, subscribe, bagikan video ini dan follow Instagram kami at busam.tv serta Youtubenya, supaya kalian gak ketinggalan video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Busam News hadir kembali menjumpai Anda bersama saya, Ratu Hitulah. Akibat konflik lahan yang terjadi antara warga Dusun Karyatani dan perusahaan CP Anggar Raksa Adisarana, Sabtu 14 Agustus 2021, warga RT44, 48, dan 49 melakukan aksi penutupan jalan yang selama ini menjadi akses kendaraan perusahaan. Sebelumnya diketahui, sudah 3 tahun perusahaan tambang batubara CP Anggar Raksa Adisarana masuk, melanjutkan penambangan di Dusun Karyatani yang telah ditinggal PT. Amah sejak tahun 2018 lalu. Berdasarkan informasi yang dihimpun Busam TV di lapangan, awal mula terjadinya konflik yang akhirnya berujung pada aksi penutupan ini, diakibatkan oleh laporan pihak manajemen perusahaan terhadap Kak Harudin, yang merupakan anak dari Haji Saripudin, salah satu pemilik lahan di area perusahaan tersebut. Kak Harudin akhirnya masih ditahan oleh kepolisian Kota Kartanegara sampai saat ini. Kepala Desa Batuah, Abdur Rashid menjelaskan, anak Saripudin yang bernama Kak Harudin dipenjarakan akibat menegur karyawan perusahaan yang masih beroperasi di atas pukul 17.00. Dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan, akhirnya warga sekitar marah karena pihak perusahaan seakan-akan menunjukkan arogansi dan semena-mena. Ia melanjutkan, Pemerintah Desa Batuah merasa kecewa dikarenakan upaya mediasi yang sudah pernah dilakukan tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan yang berujung pada penutupan jalan yang dilakukan oleh warga. Ia pun meneruskan bahwa sebelum aksi penutupan jalan ini dilakukan, masyarakat telah mengirim surat ke pihak perusahaan yang diberi batas waktu 14 hari namun tidak diindahkan. Menanggapi konflik tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Haji Seno Aji pun turut hadir ke lokasi untuk menindaklanjuti dan mendalami permasalahan tersebut. Ia menyebutkan, Jika harus rapat dengan pendapat, maka DPRD Kaltim akan melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait untuk menjembatani penyelesaian kasus ini. Seno Aji menyayangkan sikap pihak perusahaan yang tidak menghormati serta menghargai keberadaan masyarakat di sekitar lokasi operasinya. Haji Saripudin, salah satu pemilik lahan di area pertambangan, CP Anggar Raksa Adh Sarana menyebutkan lahan yang dimiliki sekitar 1 hektare. Ia berharap dengan adanya kejadian ini akan ada respon yang baik dari perusahaan agar permasalahan ini cepat selesai. Silahkan klik tombol subscribe, like, and comment agar pemirsa dapat selalu mengikuti informasi yang terbaik, tepat, terpercaya. Terima kasih telah menonton!